Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sedul-sedul KB Selamat datang berjumpa kembali di channel nuribay eh nuri saja kali ini apa yang kita bisa buat dari on the deal bekas di rumah kita tengkong lihat ya Halo guys ketemu maning bareng channel nuribay eh nuri saja kali ini kok kali sih kali ini kali-kali mandi kali landak ya saya aku mau memanfaatkan ini beberapa on the deal kipas bekas ya dengan beberapa alat bekas yang lain tak jadikan satu aku juga nggak tahu ini mau buat apa ya tapi sepertinya karena saya punya gaji besi yang gak ada tangkainya jadi kita coba buat tangkainya deh kita buat buat ke status untuk pemotong besi bisa juga buat motong triptek Oke kita ikut aja ya pokoknya di subscribe channelnya share dan apa ya apakah nih lonceng-lonceng ben semangat ya Oke subscribe gratis-gratis Oke Oke langkah pertama adalah tokno KB isi ngejarotasi ya tokno KB yang kamu punya itu baik itu benda-benda apakah hidup benda mati ya barang fosil tokno KB barang bekas barang bekas apa saja tokno KB supaya bisa dimanfaatkan Oke ya jadi apa orang urusan huri sih kreatifitas bro jajal namanya jajal Oke selamat menjajal Oke Bro semangat ya banyak sekali barang bekas yang tidak terpakai yang sering kita buang disiasiakan kali ini saya akan mencoba untuk memanfaatkan barang-barang yang biasa kita buang diantaranya adalah dinamo bekas kemudian dan ada kipas bekas ya dinamo ini dari bekas dinamo printer atau bekas dinamo dari City room yang tidak terpakai dan banyak cupis printer yang harganya lima ribuan dijual bebas nah teman-teman semuanya dan anak-anakku semoga kesehatan ini bisa menginspirasi kita untuk tidak membuang begitu saja terutama alat-alat elektronik kita tahu elektronik banyak sekali terjadi kerusakan dan sering sekali dibuang karena mudah sekali untuk membeli yang baru sepertinya dan tahukah bahwa komponen komponen elektronik itu masih berfungsi dengan baik dan dibuang sia-sia untuk mengurangi sampah itu dan untuk memanfaatkan dari barang-barang tersebut maka asah diri kita untuk memiliki life skill ya keterampilan dalam hidup ya bahwa barang-barang bekas ini adalah atau bagian-bagian dari komponen komponen elektronik ini bisa digunakan untuk manfaat yang lain yang tentunya lebih berguna sehingga tidak dibuang begitu saja nah ini adalah edisi yang kedua setelah kemarin saya mau coba membuat gergaji potong sederhana sekarang akan membuat gergaji potong statis ya yang tentunya menggunakan barang-barang bekas diantaranya pararon bekas dinamo ya kemudian juga ada kabel ada kipas bekas kemudian ada beberapa apa namanya eh seperti roll atau apa namanya itu ya plat-plat yang tidak terpakai shank gitu serta triplek ya dan juga pararon bekasnya Oke kita lihat saja semoga kegiatan ini bisa menginspirasi kita semua selamat menikmati 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 selamat menikmati